Intro Setiap kita ini akan pulang Setiap kita akan berpindah Di dunia saja kadang kita pindah tempat Pindah tugas Pindah domisili Bukankah setiap perpindahan butuh bekal? Anda dari Jakarta datang ke Garut Bukankah butuh bekal? Butuh kendaraannya? Butuh kecukupannya? Butuh materinya? Dan suatu saat kata Allah Dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat kita dengar Bahkan kita lihat Bahkan kita sholatkan Bahkan kita antarkan ke kuburnya Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu Tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan Menjadi bekal yang terbaik Saat meninggalkan dunia ini Karena itulah Nabi mengingatkan Setiap tempat punya bekalnya masing-masing Anda dari Indonesia ke Malaysia Apa dipikir semua yang di Indonesia bisa berlaku di Malaysia? Tidak Anda dari Indonesia ke Amerika Apakah uang yang berlaku di Indonesia laku di Amerika? Tidak Belum tentu bisa digunakan Masa sekarang kita dari dunia akan berpindah ke alam selain dunia Apakah akan menggunakan bekal dunia? Kata Allah tidak Bekal yang dibawa saat berpulang dan kita katakan meninggal dunia itu Hanya satu Yaitu amal salih Di dalam Al-Quran Tidak disebutkan amal salih Kecuali dengan kalimat Zikrullah Zikir 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 adalah nama lain dari amal salih Sekaligus secara bahasa juga pengingat Seakan Allah ingin mengatakan Hei ingat kamu akan wafat Ingat kamu akan meninggal Sekarang pangkatnya tinggi Hartanya banyak Ilmunya luas Saat pulang ingat Saat meninggal di bawah Tidak itu Pakaian cuma dua lai kain kafan Tidak ada kantongnya Dibawa ke alam kubur Dunia tidak ada yang ikut Zikir Ingat Eling Ingat Kata Allah Yang hanya bisa dibawa amal salih Karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal salih Semua amalnya disebut dengan zikir Bukankah kita diperintahkan menunaikan sholat? Sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14 Baca Quran Quran disebut dengan zikir Quran surah Al-Hijr Di ayat yang ke-9 Menghafal Quran disebut dengan zikir Disebutkan empat kali di surah Al-Qamar Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat 40 Doa Doa itu amal salih Disebut dengan zikir Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205 Anda setelah salat Mengucapkan subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Itu zikir Quran surah ke-4 Al-Nisa ayat 103 Maka kata Allah ingat Kalau sudah sampai akhir pekan itu Yang dihitung jangan cuma dunianya Berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini Di pasar Berapa keuntungan yang diraih Di kantor Berapa omset yang didapatkan Berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu Berapa ilmu yang sudah diraih Kata Allah ingat Saat meninggal Apa bekal zikir yang telah kamu siapkan Bahkan jangan-jangan sampai sekarang pun Puluhan tahun kita hidup Untuk salat pun Belum mampu mengenal Mengetahui Memahami apa yang kita baca dalam salat kita Bahkan diberikan usia yang banyak pun Jangankan menghafal Quran Untuk baca pun masih belum punya waktu Hadirin Anak-anak sekarang Kami katakan kepada anda Saya membimbing anak-anak penghafal Quran Ada yang matanya tak mampu melihat Ada yang otaknya lumpuh Usia 3 tahun 4 tahun Menghafal Quran Sampai hafal 30 juz Dan ketika kami tanyakan kepada mereka Kenapa anda menghafal Quran Mereka katakan Untuk menjadi bekal ketika berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ada seorang anak matanya buta Orang katakan buta Kami katakan ditutup matanya oleh Allah Supaya tidak memandang maksiat Dia menghafal Quran Bapaknya menggendong Menaikan ke motor Diantarkan ke penghafal Quran Sampai selesai hafalan Qurannya Ketika dia pulang ditanya Kalau kami ingin berikan hadiah Apa yang kau harapkan? Kata beliau saya hanya ingin doa saja Supaya Allah meringankan Hisab saya di hari kiamat Saya ingin katakan Ya Allah Saya mengakui Saya banyak berbuat dosa Maka mohon dengan Quran Yang telah Hamba hafalkan ini Kurangi hukuman kami Ya Allah Ringankan hisab kami Ya Allah Anak kecil Matanya buta Belum balik Belum berlaku hisab Menghafal Quran Supaya minta hidupnya Diringankan di hadapan Allah Dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan Anda diberikan 40 tahun 50 tahun 60 tahun Kalau sampai detik ini Mengharapkan surga firdaus Tapi belum serius mencari bekal Maka dengan Cara apa lagi Dan berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kita Untuk mendekat kepadanya Karena itu insan beriman Bangun kekuatan Bangun silaturahim Jauhi sifat terpecah belah Jauhi polarisasi Satukan cinta diantara kita Setelah itu tingkatkan ibadah kita Niatkan setiap pekerjaan kita Untuk mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap tempat Yang kita pijak Pakaian yang kita kenakan Kelak semua akan bersaksi Di hadapan Allah Itulah Ikhtiar dan ibadah kita Yang telah kita lakukan Selama berkehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!